Pemirsa Aksi Masa menolak revisi Undang-Undang Pilkada terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Di Jakarta, pemirsa Masa yang sebagian besar mahasiswa yang ingin masuk ke dalam komplek Bindung DPR melalui pintu belakang, merobohkan pintu besi. Namun demikian, barisan petugas masih menghalangi mereka untuk masuk lebih jauh ke dalam. Sementara di bagian depan gedung DPR, di sisi jalan Gatot Subroto, ada bagian pagar kompleks parlemen yang juga dibobol masa aksi, hingga membuat sejumlah pengunjuk rasa bisa masuk ke halaman gedung DPR dan akhirnya mereka dihalau oleh petugas. Di kota Kembang, Pemirsa, di Bandung, demo yang semula kondusif menjadi anarkis jalan petang. Selain melempar sejumlah benda ke dalam kompleks DPRD yang bersebelahan dengan gedung sate, pengunjuk rasa juga mengerusak pagar dan membakar beberapa benda yang ada di depan pagar. Di Semarang, Jawa Tengah, demonstrasi menentang revisi undang-undang pilkada berlangsung ricu saat mahasiswa merengsek masuk ke gedung DPRD Jateng. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan menggunakan water cannon karena menghalau masa yang merobohkan pagar gedung DPRD. Di Sulawesi Selatan, Pemirsa tepatnya di Makassar menjuk rasa mahasiswa dari berbagai kampus menolak pengesahan revisi undang-undang pilkada namun menjuk rasa relatif aman dan kondusif dan dipusatkan di bawah jembatan flyover kota Makassar. Dan di Jogja, Yogyakarta, aksi penolakan revisi undang-undang pilkada juga relatif berjalan aman dan kondusif. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan orang berkumpul di Taman Perpustakaan Universitas Air Langka. Mereka yang terdiri dari seluruh lapisan masyarakat siap turun ke jalan pada Jumat pagi ini. Mereka akan terus mengawal putusan MK dan menolak RUU Pilkada dari DPR RI. Perkecelakaan nasional sedang memanas, rakyat hari ini telah muat. Besok di kota Surabaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.